Kamu harus memetik dua buah apel dari kebunmu dan memberikannya kepada temanmu. Tapi dia tinggal di sisi seberang sungai. Untuk mencapai rumahnya, kamu harus menyebrangi jembatan. Jembatan itu hanya sanggup menahan berat badanmu dan sebuah apel. Jika melewati jembatan sambil membawa dua buah apel, jembatan itu akan ambruk ke dalam air yang penuh ikan piranha. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membawakan temanmu dua buah apel kalau hanya bisa melakukan sekali perjalanan? Kamu harus menyebrangi jembatan sambil juggling apel. Istri seorang miliarder menelpon polisi jam 8 pagi pada hari Minggu. Dia mengatakan baru saja menemukan suaminya pingsan di ruang kerja. Sebuah tongkat bisbol tergeletak di sampingnya di lantai. Polisi menanyai semua orang yang tinggal di rumah itu. Sang istri mengatakan dia baru pergi membelikan suaminya hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Supirnya mengatakan dia pulang di malam sebelumnya. Dia pergi ke rumah orang tuanya karena mereka butuh bantuan. Dan juru masak bilang dia menyiapkan sarapan sejak jam 6 pagi dan belum meninggalkan dapur. Siapa yang berbohong? Istrinya. Toko-toko gak mungkin buka sepagi itu di hari Minggu. Olivia sedang mengunjungi temannya Ava yang tinggal di luar kota. Di rumah Ava ada satu kamar yang selalu terkunci dan Olivia tidak diizinkan masuk ke sana. Tapi dia tahu Ava menyimpan kunci kamar itu di laci mejanya. Suatu hari ketika temannya pergi, Olivia mengambil kunci itu dan membuka pintu kamar tersebut. Di dalam kamar itu gelap, jadi Olivia menyalakan lampu. Di tengah ruangan ada meja dengan sebuah buku tergeletak di atasnya. Tiba-tiba Olivia mendengar pintu depan terbuka. Dia segera mematikan lampu, mengunci kamar, memasukkan kunci ke laci, dan berpura-pura menonton TV. Beberapa saat kemudian Ava menghampirinya dan bertanya, Kenapa kamu masuk ke kamar yang dilarang untuk kamu masuki? Bagaimana Ava tahu Olivia masuk ke kamar itu? Ava menyentuh lampunya dan lampunya terasa panas. Sebuah stopless kaca diletakkan dengan hanya setengah dasarnya yang menyentuh meja. Dalam setengah jam, stopless itu akan jatuh ke lantai. Kenapa? Apa sih isi stopless itu? Ada es di dalam stopless, tapi beratnya terdistribusi sedemikian rupa sehingga stopless itu seimbang. Setelah es mencair sempurna, stopless itu akan jatuh. Susan bekerja di toko pakaian yang menjual barang-barang bermerek mahal. Suatu hari, dia menyadari seseorang telah mencuri sebuah celana. Perhatikan orang-orang yang ada di dalam toko saat itu. Coba cari tahu siapa pencurinya. Pria di sebelah kanan. Kalau diperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat celana yang menyembul dari balik celana jeansnya. Stephen memiliki gudang di rumahnya. Gudang itu dikunci dengan gembok khusus yang bisa ditutup tanpa kunci. Tapi untuk membukanya, Stephen harus menggunakan kunci. Satu-satunya orang yang memegang kunci itu adalah Stephen. Tidak ada duplikatnya. Dia menggembok pintu dengan baik setiap malam. Tapi suatu hari, sebuah bros emas ditemukan tergeletak di tengah-tengah gudangnya. Bros itu telah dicuri dari museum sehari sebelumnya. Polisi menduga Stephen adalah pencurinya. Karena gak ada orang lain yang memegang kunci gudang dan pria itu tinggal sendirian. Stephen yakin dia tidak bersalah. Lantas, bagaimana bros itu bisa ada di dalam ruangan? Stephen jelas dijebak. Ketika dia ada di dalam gudang, penjahat yang sebenarnya mengganti gemboknya. Stephen tidak butuh kunci untuk menggemboknya. Itulah sebabnya dia tidak sadar gemboknya telah diganti. Selanjutnya, pencuri itu membuka gembok dengan kuncinya sendiri dan meninggalkan bros itu di dalam ruangan. Oh-oh, ada yang gak beres nih di sini. Bisakah kamu memecahkan kasus ini dan mencari tahu makanan mana yang beracun? Menurutku semua makanan ini terlihat meragukan. Lihat aja tuh, laba-laba, asap hijau yang aneh, kecoa. Tapi hidangan yang menyebabkan keracunan makanan sebenarnya adalah kentang goreng ini. Lihat lalat-lalat di sekeliling piring itu? Sepertinya mereka sudah mati. Saus hijau di atas kentang goreng itu pasti adalah racunnya. Sekarang aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kapan 1893 dan 2548 lebih kecil dari 498? Kalau keduanya adalah angka tahun sebelum masehi. Detektif Michael Brown hilang saat menyelidiki kasus yang rumit. Temannya detektif Williams menyadari salah satu rekan mereka menjadi dalang di balik hilangnya Brown. Williams mengunjungi rumah Brown dan istri temannya itu memberinya sebuah catatan. Michael berpesan untuk memberikannya kepadamu kalau terjadi sesuatu kepadanya. Catatan itu berisi empat angka. 3, 6, 9, 1. Williams mulai menanyai rekan-rekannya. Aku baru saja pulang dari mengunjungi orangtuaku. Kata Tess. Jack berkata, Aku belum melihat Brown beberapa hari ini. Dan Nora menjawab, Aku masih pelatihan. Detektif Brown memberiku tugas dan aku sibuk mengerjakannya. Williams berpikir sejenak melihat catatan itu lagi dan tahu siapa yang bersalah. Apa kamu juga tahu? Pelakunya Tess. 3, 6, 9, 1. Huruf-huruf pertama dari angka-angka ini membentuk namanya. Seorang pemburu harta karun tersesat di hutan. Tapi setelah berjalan beberapa lama, dia melihat persimpangan dengan sebuah batu besar di tengahnya. Ada catatan di batu itu yang berbunyi V, J, V ditambah N. Pria itu menyadari tanda itu menunjukkan arah menuju harta karun. Tapi tulisan itu berupa sandi yang sulit dipahami. Bisakah kamu membantu si pemburu harta karun untuk memecahkan kodenya? Dia harus membalikan tulisannya. Setelah itu akan terbaca, Utara. Di sanalah harta karunnya berada. Saat Elizabeth berusia 2 tahun, kakaknya 2 kali lipat usianya. Sekarang Elizabeth berusia 18 tahun, berapa usia kakaknya? Kakaknya berusia 20 tahun sekarang. Yuk, seru-seruan dengan teka-teki yang gak biasa. Siapa yang lebih besar? Tuan Bigger, Nyonya Bigger, atau anak perempuan mereka? Anak perempuan mereka. Karena dia dijuluki A Little Bigger. Paham kan? Kenapa burung terbang ke selatan pada musim dingin? Terbang jauh lebih cepat daripada berjalan. Apa yang didapat dari gabungin radio dan kulkas? Cool Music atau musik yang keren? Kenapa buku matematika terlihat sangat gak bahagia? Soal-soalnya jarang dikerjakan. Apa cara termudah untuk menggandakan uang? Satu-satunya cara mudah adalah dengan meletakkan uangmu di depan cermin. Yuk, kembali ke kasus detektif yang lebih serius. Kevin terbangun di rumah sakit. Dia hanya ingat namanya. Seorang dokter datang untuk memeriksa pria itu. Dia mengatakan ada tiga wanita muda yang menunggu untuk bertemu Kevin. Wanita-wanita itu pun masuk. Anehnya mereka semua mengaku sebagai saudara perempuannya. Hanya satu dari mereka yang berkata jujur, siapakah dia? Wanita yang di tengah. Dia memiliki tanda lahir di tangannya dan Kevin juga memiliki tanda lahir yang sama. Megan mengundang teman-temannya ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka bersenang-senang dan Megan mendapat hadiah ulang tahun terbaik. Teman-temannya memberinya sebuah cincin dengan berlian yang besar. Tapi tiba-tiba ruangan menjadi gelap kulita. Setelah beberapa menit, lampu kembali menyala. Tapi cincin Megan udah gak ada. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang mencurinya. Si pelayan! Lihat tuh gelas yang dipegangnya. Dia memasukkan cincin itu ke dalamnya. Sekarang air di dalamnya tampak lebih banyak dibanding sebelum listrik padam. Pacar Jacob, Nicole, sangat menyukai teka-teki. Suatu hari dia pergi dinas ke Perancis. Dia menelpon Jacob dan mengatakan hari itu adalah hari ulang tahun kerabatnya. Bisakah kamu mengucapkan selamat kepada kerabatku? Ketika pria itu bertanya kerabat mana yang harus dia temui? Nicole menjawab, Anak perempuan dari putra tunggal kakekku. Siapakah kerabat misterius yang hendak diberi selamat oleh Jacob? Saudari Nicole Emma datang ke kantor pada hari Senin dan sadar seseorang menghapus laporan penting dari komputernya. Dia tahu bahwa di perusahaan itu ada tiga orang yang akan senang melihatnya dipecat. Emma suka membaca novel detektif dan bahkan ingin jadi detektif swasta saat masih muda. Jadi dia tahu dia harus menanyai para tersangka. Laura rekan Emma bilang, Aku baru saja tiba. Huh, cuacanya parah. Hujan beras. Kenapa nanyain aku? Thomas si akuntan menjawab, Aku baru keluar buat beli kopi dan baru aja balik. Dan Eliza, seorang karyawan baru bilang, Aku ada rapat dengan seorang klien di kafe. Aku baru kembali ke kantor. Siapa yang mungkin menghapus laporannya Emma? Eliza, lihat kaki mereka. Sepatu Thomas dan Laura basah karena mereka kehujanan. Tapi sepatu hak Eliza kering. Dia pasti berbohong tentang pergi keluar untuk bertemu klien. Emma merasa ini aneh. Untuk memastikan kecurigaannya, Dia memutuskan untuk memperhatikan Eliza. Tapi keesokan harinya, Dia menghilang bersama dengan beberapa dokumen yang sangat penting. Bos Emma meminta Emma membantunya mengembalikan dokumen itu. Dia belum mau melaporkan ke polisi. Terlepas dari semua itu, Emma senang karena dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang detektif. Komputer Eliza dilindungi dengan kata Sandi. Setelah satu jam gagal, Emma akhirnya melihat selebar kertas di lantai di bawah meja Eliza. Dia mengambilnya, Aku terdiri dari dua kata yang disatukan. Aku adalah sebuah hidangan. Kata pertama ku adalah genre terkenal. Sementara yang kedua adalah biji-bijian. Siapa aku? Jawaban dari teka-teki ini mungkin adalah kata Sandinya. Tapi apa ya? Popcorn! Emma berhasil menyalakan komputer Eliza. Dan tak lama, Dia menemukan peta berisi sebuah koordinat. Waktunya beraksi. Peta itu membawanya ke sebuah bangunan modern. Itu gedung pusat kebugaran. Dia masuk dan bertanya kepada resepsionis tentang Eliza. Tapi dia menolak memberitahu dia apapun, Kecuali Emma membeli kartu tamu. Begitu masuk, Emma memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Pada satu titik, Dia memasuki kamar mandi wanita. Dia segera menyadari ada yang aneh. Tapi apa? Lihat bayangan pria ini? Siapa dia? Dan apa yang dia lakukan di sini? Emma mau keluar dari kamar mandi, Tapi semuanya jadi gelap. Saat dia bangun beberapa waktu kemudian, Dia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada pintu dengan kunci kombinasi. Di tangannya, dia memegang sebuah catatan. Di Eja biasa, Aku adalah lawannya turun, Tapi kamu harus mengacakku dulu, Dan kamu cuma bisa menemukanku di dalam air. Apa kata Sandinya? Lawan turun adalah naik. Jadi, kata yang dibutuhkan Emma adalah ikan. Emma berhasil membuka pintu. Dia bergegas keluar ruangan, Tapi berhenti tiba-tiba. Dia melihat kursi besar, Dan seorang pria duduk di sana. Itu adalah pria di luar kamar mandi pusat kebugaran. Akhirnya, Serunya riang, Aku akui awalnya aku hanya ingin menjatuhkan bosmu, Tapi aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin bermain. Kalau kamu memecahkan semua tegak-tekiku, Aku akan memberikan dokumen itu, Dan membiarkanmu pergi. Emma pun terpaksa setuju. Pria itu bilang, Lihat, Aku punya ruangan yang dipenuhi emas. Suatu hari, Tiga pencuri menyelinap masuk ke sana, Tapi hanya dua dari mereka yang lari keluar. Setelah mereka pergi, Ruangan itu kosong. Jadi, Dimana si pencuri ketiga? Penjahat ketiga naik kursi roda. Jadi, Dia gak lari. Kerja bagus. Dia berteriak dan menekan tombol di sandaran tangan kursinya. Emma berteriak saat dia merasa dirinya jatuh. Dia masuk ke basement gelap kulita. Tiba-tiba, Obor di dinding menyala. Emma melihat tiga pintu. Di belakang pintu pertama, Ada hutan lebat penuh makhluk berbahaya. Di belakang pintu kedua, Ada dinosaurus raksasa yang nafas apinya, Bisa membakar segala jenis material. Dan di balik pintu ketiga, Ada danau berisi air es. Airnya sangat dingin, Sehingganya perlu beberapa detik untuk membekukan apapun. Pintu mana yang harus Emma pilih? Dia harus keluar lewat pintu kedua. Meski dinosaurus masih ada, Mereka gak akan bisa menyemburkan api. Keputusannya tepat. Dino itu cuma patung yang dibuat dengan terampil. Tapi hanya ada satu pintu yang mengarah keluar. Dan pintu itu juga terkunci. Ah, Emma mulai emosi. Untungnya ada catatan lain berisi petunjuk. Ada empat gambar di sana. Pisang, Bunga matahari, Pelangi, Dan apel. Emma berpikir sejenak, Lalu menekan empat angka di panel pintu. Kodenya benar, Dan pintunya terbuka. Angka apa saja yang dia tekan? Setiap digit sesuai dengan jumlah warna objek digambar. Emma melihat koridor panjang. Dia sudah berjalan agak lama dan akhirnya menyadari koridor ini akan terbagi menjadi tiga lorong. Ada tulisan barat, timur, selatan. Dia juga melihat tulisan ini di dinding. Koridor mana yang harus dia pilih? Emma memiringkan kepalanya dan melihat tulisan itu terbalik. Jadi tulisannya selatan. Kesanalah dia harus pergi. Tak lama dia melihat tiga pintu lagi. Di lantai ada tiga kunci yang bisa membuka ketiga pintu ini. Berapa upaya terbanyak yang dia perlukan untuk menemukan kunci tiap pintu? 6. Tiga upaya untuk kunci pertama dan ketiga pintu. Dua upaya untuk kunci kedua dan dua pintu yang tersisa. Dan satu percobaan untuk kunci ketiga dan pintu terakhir. Emma memutuskan untuk pergi lewat pintu kiri. Dan coba tebak. Dia berakhir di ruangan dengan kursi besar itu lagi. Pria itu juga ada di sana. Dia bertanya kepadanya. Hari ini adalah hari Jumat. Kamu harus melakukan sesuatu 72 hari kemudian. Hari apa itu? Emma langsung tahu itu adalah hari Minggu. Begini, 72 hari sama dengan 10 Minggu ditambah 2 hari. Dan 2 hari dari hari Jumat? Jawabannya Minggu. Pria itu makin kesal. Oke, dan seberapa hebat kamu dalam matematika? Lihat urutan ini. Apa dua angka berikutnya? Dua angka berikutnya pasti 20 dan 28. Ada dua kelompok angka dalam urutan ini. 11, 14, dan 17. Serta 19, 22, dan 25. Di keduanya, tiap angka berikutnya lebih banyak 3 dari angka sebelumnya. Artinya, di kelompok pertama, angka berikutnya adalah 20, dan di kelompok kedua, 28. Kemudian, pria itu menawari Emma taruhan. Dia bilang dia akan memasukkan satu kelereng merah dan satu kelereng biru ke suatu kotak. Jika Emma mengambil kelereng biru, dia akan dibebaskan. Tapi jika mengambil kelereng merah, dia harus tinggal dan membantunya selama setahun. Emma tahu pria itu akan curang, karena untuk apa dia mengambil risiko seperti itu? Dia mungkin akan menaruh dua kelereng merah, alih-alih satu merah dan satu biru. Tapi bagaimana Emma bisa membuktikannya? Setelah berpikir sejenak, dia berhasil memenangkan taruhan itu. Bagaimana caranya? Emma mengambil kelereng itu dan dengan cepat memasukkannya ke mulut tanpa menunjukkannya kepada pria itu. Klereng yang tersisa di dalam kotak berwarna merah. Menurut aturan, artinya kelereng yang dipilih Emma berwarna biru. Pria itu gak mau mengaku bahwa dia sudah mencoba menipu. Oke, aku gak akan menarik kata-kataku, tapi ini teka-teki terakhir untukmu. Kalau bisa memecahkannya, kamu boleh pergi. Bagaimana kamu bisa mengubah enam menjadi seribu? Emma gak perlu banyak berpikir. Dia menghapus huruf E, N, dan A sehingga menyisakan M. Itu angka seribu dalam bilangan Romawi. Pria itu gak bisa berkutik. Dia memberi Emma dokumen itu dan membiarkannya pergi. Emma pun senang. Apa menurutmu dia mending jadi detektif saja ya? Nani dan Miki pergi ke karnaval teka-teki yang datang ke kota mereka akhir pekan ini. Karnaval yang berkeliling negara ini populer banget dan semua orang antusias. Jadi saat mereka datang, antreannya super panjang. Dan mereka harus nunggu berjam-jam untuk bisa masuk. Tapi penjual tiketnya meninggalkan booth dan pergi ke depan antrean. Dia bilang dia bakal ngasih teka-teki. Karena ini karnaval teka-teki, orang yang bisa menjawab dengan benar bisa masuk lebih cepat dari yang lain. Ini teka-tekinya. Aku awal dari eksplorasi. Aku akhir dari antre dan parade. Aku awal dari era ekspresif. Aku akhir era idealisme. Apakah aku? Jawabannya adalah huruf E. Nani dan Miki senang banget karena mereka tahu jawabannya dan nggak perlu ngantre lagi. Tapi meskipun bisa maju ke depan antrean, mereka tetap harus bayar tiketnya. Harganya mahal banget. Penjual tiket itu ngasih mereka teka-teki lagi. Kalau mereka bisa jawab, dia bakal ngasih diskon 50%. Aku punya sejumlah permen apel. Kalau aku bagi tiga, sisanya dua. Kalau aku bagi lima, sisanya tiga. Kalau aku bagi tujuh, sisanya dua. Berapa permen apel yang aku punya? Miki jenius. Jadi dia langsung tahu jawabannya. Kamu bisa menebaknya? Jawabannya 23. Nani dan Miki senang karena bisa menghemat uangnya untuk jajan. Nani pengen beli jajanan manis untuk dia dan adiknya. Jadi, mereka pergi ke stand permen. Mereka punya tiga pilihan. Mereka bisa beli permen kapas, permen tongkat, atau permen apel. Mana yang harus mereka pilih? Perhatikan permen kapasnya. Ada laba-laba super mini di dalamnya. Yuh. Dan kamu lihat ada cacing apel kecil di dalam permen apel itu? Itu enggak bagus. Jadi mereka sebaiknya beli permen tongkat. Sebelum meninggalkan stand permen, Miki pengen beli permen karet juga. Tapi waktu dia masukin koin ke mesin permen karet, dia sadar ada yang aneh. Kamu melihatnya juga? Lihat ke dalam mesin. Ada yang bukan permen karet di dalam sana. Ini dan itu adalah telur. Aneh banget. Setelah makan permen, mereka menghampiri tenda yang bertuliskan, Masuk kalau kamu ingin melihat sulap asli. Mereka tertarik, jadi mereka masuk. Ada tiga pesulap di sana. Pesulap pertama megang kartu, lalu bikin kartu itu hilang. Pesulap kedua juga megang kartu, tapi bikin kartu itu melayang. Dan pesulap ketiga menancapkan pulpen ke kartu, tapi kartunya enggak bolong. Cuma satu yang bisa sulap asli. Dan yang lainnya cuma melakukan trik. Kamu tahu pesulap yang mana? Perhatikan lengan pesulap pertama. Kamu bisa melihat sudut kartunya. Dia enggak bikin kartu itu hilang, cuma disembunyiin. Kartu pesulap kedua dipakaikan benang transparan. Kamu bisa melihatnya waktu tersorot sinar matahari. Jadi pesulap ketigalah yang asli. Miki suka hal-hal yang seram, jadi dia meyakinkan kakaknya buat masuk ke wahana rumah hantu. Saat kereta mereka masuk ke terowongan gelap, mereka bertemu tiga monster di sepanjang jalan. Zombie, hantu, dan mumi. Mereka enggak tahu kalau salah satunya monster beneran. Kamu tahu yang mana? Perhatikan zombie itu. Makeupnya udah agak luntur. Berarti dia aktor. Lalu perhatikan pergelangan kaki muminya. Kulitnya sedikit terlihat di balik perban mumi itu. Jadi dia pasti aktor juga. Berarti hantu itu monster beneran. Serem banget. Nani enggak suka wahana rumah hantu. Berikutnya dia pengen naik wahana yang menenangkan. Jadi dia memilih komedi putar. Miki enggak ingin naik itu dan mau keliling karnaval. Mereka setuju untuk ketemuan nanti. Waktu Nani tiba di tempat komedi putar, dia melihat tinggal tiga kuda yang kosong. Tapi cuma satu yang aman diduduki. Yang mana? Dudukan kuda kedua retak. Bisa bahaya kalau milih itu. Dan kuda ketiga bergoyang meskipun komedi putarnya belum berputar. Pasti skrupnya longgar. Jadi dia sebaiknya pilih kuda pertama. Itu juga kuda paling imut. Saat Nani naik komedi putar, Miki pergi melihat wahana rumah cermin. Menurut papan informasi, cuma satu orang yang diperbolehkan masuk. Miki masuk dan senang banget menikmati pantulan dirinya yang lucu di berbagai cermin aneh itu. Tapi tiba-tiba, dia berteriak ketakutan. Kenapa? Perhatikan baik-baik pantulan di cermin. Salah satunya bukan pantulan Miki. Jadi dia enggak sendirian di dalam meskipun menurut papan itu, dia cuma boleh masuk sendiri. Miki takut banget sama pantulan orang itu. Dia langsung lari dari rumah cermin. Tapi saat lari, dia tersandung batu dan pergelangan kakinya terkilir. Jadi dia pergi ke tenda pertolongan pertama untuk di kompres es. Saat masuk, dia melihat perawat panik dan enggak bisa menolongnya. Karena ada tiga wanita hamil yang duduk di depannya. Mereka bilang mereka akan melahirkan sekarang. Tapi Miki melihat salah satunya bohong dan pura-pura hamil. Kamu tahu yang mana? Wanita ketiga jelas bohong. Perhatikan foto USG yang dia pegang. Nama wanita pertama ada di USG itu. Dia pasti mencurinya. Jadi dia cuma pura-pura hamil. Begitu dua wanita yang betulan hamil dilarikan ke rumah sakit, Miki bisa dapat kompres untuk pergelangan kakinya dan bertemu kakaknya. Saat itu mereka mendengar pengumuman dari panggung. Para pengunjung, berkumpulah untuk melihat pria terkuat. Enggak percaya? Aku enggak bohong. Ini dia. Lihatlah sendiri. Nani dan Miki pengen melihat pria itu. Jadi mereka pergi ke depan panggung. Pria yang kelihatan berotot itu naik ke panggung. Dia bilang, Aku mau buktikan kekuatanku dengan memecahkan ini memakai tanganku. Tapi kalian harus tebak dulu apa ini. Ini teka-tekiku. Ada rumah hijau. Di dalam rumah hijau ada rumah putih. Di dalam rumah putih ada rumah merah. Di dalam rumah merah ada banyak rumah kecil. Nani tahu jawabannya. Jadi dia meneriakannya. Kamu bisa tebak. Semangka. Dan pria kuat itu bisa memecahkannya dengan tangannya. Keren banget. Nani dan Miki capek. Jadi mereka memutuskan buat pulang. Tapi sebelum itu, mereka pengen beli suvenir dari karnaval. Mereka memilih magnet kulkas yang cantik. Saat mereka membayarnya, penjual di toko suvenir membalikan tiga gelas di meja dan menaruh uang mereka di bawah salah satu gelas itu. Dia bilang dia bakal kembalikan uang itu dan magnetnya gratis kalau mereka bisa menebak uang mereka ada di gelas mana setelah dia melakukan triknya. Perhatikan baik-baik. Nani langsung tahu letak uang itu. Bagaimana denganmu? Di sini. Kamu pikir uangnya ada di sini kan? Lihat, dalam gerakan lambat sekali lagi. Kamu melihat penjual itu menaruh uangnya di bawah gelas itu dengan gerakan tangan cepat? Nani melihat itu. Seru banget. Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya, ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek, dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua. Ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko melihat tiga apel di atas meja, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Dua apel lainnya ternyata beracun. Dan Miko perlu makan satu apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat. Jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Myrna, dan Lia lagi belanja di supermarket. Dua di antara mereka ternyata lagi hamil. Dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu. Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi, saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. Aku cuma pergi sebulan lho. Kenapa villa aku berantakan gini? Seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya. Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil tiga orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok dua bulan dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku, dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi, sejak saat itu, dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang, dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan, tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma delapan detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya, dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Buati tiba-tiba ngedenger suara orang nangis. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang, bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya, ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari. Tapi Amel nggak tahu pelakunya. Buati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya, dia masang alarm. Yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang. Dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Buati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Buati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih. Tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan kue ya. Tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staff baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya. Dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu. Jadi sebaiknya nggak usah direkrut. Dua pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga. Ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik. Tapi earphonenya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung. Yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena tiga karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. Tiganya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan shawl. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya di gips. Beberapa saat kemudian, Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah. Tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja. Es akan mencair saat dipanasin. Tapi kalau kamu mau manasin aku, aku malah mengeras. Apakah aku? Telur Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring Mia harus pulang setelah larut. Tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi empat tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang, dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam. Karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai tiga tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian, aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian, aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan. Dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Di persimpangan jalan yang ramai telah terjadi kecelakaan. Tapi biang keroknya langsung kabur dari lokasi. Untungnya, sejumlah saksi masih ingat sama detail mobilnya. Polisi langsung mendatangi rumah tersangka dan di sana dia ngeliat mobil yang sesuai deskripsi para saksi. Tapi pemiliknya bilang, seharian dia di rumah aja. Polisi langsung tahu tersangka ini nggak berkata jujur. Kok bisa gitu ya? Saat megang kap mobil, tangan pak polisi bisa ngerasain panas karena mobil itu baru aja dipakai. Ceritanya kamu lagi jalan di sepanjang rel kereta. Tapi tiba-tiba ada kereta yang melesat ke arahmu. Bukannya langsung menjauh dari rel. Kamu malah lari ke arah kereta. Kenapa kamu nantang maut? Saat ngeliat kereta, kamu masih ada di atas jembatan. Jadi kamu nggak bisa langsung kabur. Dan harus lari ke tempat terdekat untuk menjauh dari rel.